Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Agus Sujatno mengimbau PLN memberikan edukasi lebih kepada konsumennya. Imbauan ini disampaikan menanggapi kasus denda 33 juta rupiah terhadap pelanggan yang mengganti meteran listrik sendiri pada 2016. Informasi dan edukasi harus terus dilakukan agar tidak terjadi distorsi informasi, ujarnya. Kasus denda hingga puluhan juta rupiah itu dialami oleh pelanggan PLN di Cengkareng. Warga berinisial SL mengunggah curhatannya di media sosial X itu mengaku awam dan tidak tahu menahu soal detail KWH meter. Pelanggan itu mengklaim selama ini staff PLN selalu mengecek meter listriknya dan tidak terjadi apa-apa. Kasus ini bermula ketika keluarga SL ingin mengganti meteran listrik dari model piringan menjadi digital. Rumahnya pun kedatangan tim dari operasi penerbitan aliran listrik untuk mengecek meteran. Namun, saat dicek, tim Opal menemukan adanya lubang di plastik penutup meteran sebesar jarum. PLN pun menyatakan hal itu sebagai pelanggaran dan menjatuhkan denda. Keluarga SL sudah membayar denda 17 juta rupiah. PLN mengganti meteran digital di rumah SL menjadi mode piring kembali. Namun, keluarga SL tetap ingin mengubah KWH meter menjadi mode digital dan minta bantuan petugas PLN. Namun, belakangan PLN menganggap perubahan meteran listrik sendiri itu sebagai pelanggaran. Pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, PLN melakukan sidang. Saat itu SL mengajukan laporan keberatan tapi ditolak oleh PLN. SL dituding melanggar penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL golongan P2, yakni pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Akibatnya SL harus membayar denda sebesar 33 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.